Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Tidak terkisuali juga hubungan antara Imam Malik dengan Khalifah Harunur Rasih Yang pada seketika itu dengan Imam Malik diminta untuk mengajarkan kitab muatta ke istana beliau oleh Khalifah Harunur Rasih Jadi kata Khalifah, kata Imam Malik rahimahullah ta'ala Sesungguhnya ilmu itu kita datangi Bukan ilmu yang datang di jajah atau juga dibawa ke istana-istana Demi untuk kepentingan Sultan Sultan atau juga dengan Raja-Raja yang berkuasa Yang sehingga Khalifah Harunur Rasih membuat keputusan yang dengan Putra Putih dan juga dengan Kubinit Akan hadir ke Masjid dan Nabawi Tapi atas permintaan Supaya dibuatkan pentas khusus untuk Raja dan juga dengan Kubinit Juga bersama para penasihat dan juga orang-orang kerajaan Di saat Khalifah lagi sedang duduk di atas pentas Lebih tinggi daripada orang awam dan juga orang ramai Secara seketika beliau ditegur oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala Saya jumpai di negeri ini orang-orang selalu tawabu kepada ilmu Khalifah langsung terang sakit dan tersinggung dan meluncur Daripada manasak dan duduk membaur bersama orang ramai Lima bukhari set ketikapun juga diminta Untuk melakukan benda yang sama Ucapan daripada beliau terpulang kepada tuanku Tuanku punya leluasa untuk menghalang aku untuk mengajar di negara ini Dan nanti kita akan berhadapan di hadapan Allah pada hadiah Tuanku punya leluasa untuk menghalang aku untuk berbicara Dan juga untuk meliwatkan adis di negara ini Tapi kita akan dibicarakan dan akan berhadapan bersama nanti Di mahkamah agung Mahkamah Allah Janda Wa'ala Tidak terkecuali juga dengan kejadian-kejadian yang berikutnya Tapi kalau kita melihat keadaan di zaman kita sekarang Tiga lagi raja-raja, sultan-sultan, menteri-menteri, presiden Yang menghalang ulama untuk berda'wah Menghalang ulama untuk berbicara Justru yang terbapit dalam penghalangan mereka itu di kalangan orang-orang yang ada ilmu Orang-orang yang berpendidikan agama Orang-orang yang mengenal hukum halal dan haram Yang juga tamatan daripada Mesir Ada sijil profesor dengan dokter rapat Dan juga ada sijil MI dengan BI-nya Jadi kalau seandainya larangan dan sekatan tentang taulia dan yang sejenisnya Itu jadi pada orang awam Itu mungkin barangkali kita boleh paham Tapi pada waktu yang menghalang leluasa daripada ulama Itu di kalangan para alim ulama juga Orang-orang yang diberikan amanah dan jawatan oleh Allah Janda Wa'ala Itu besar tanggung jawab yang nanti dihadapan Allah Janda Wa'ala Orang yang pertama yang akan berhadapan dengan mereka Sayyiduna Rasulullah SAW Kalau seandainya yang dijadikan alasan itu adalah taulianya Tidakkah dengan kita Kita kadang-kadang untuk mendapatkan kad daripada Petron Untuk mendapatkan kad daripada Petronas Itu dalam hitungan detik saja Bergantung kepada leluasa dan keilmuan Bergantung kepada kemampuan dan juga dengan kebolehan Memang tidak boleh taulia diberikan secara sumbarangan Tapi juga tidak patut dan juga tidak wajar Kita menghalang orang-orang yang berkebolehan Untuk menyampaikan wasiat, bimbingan, nasihat, pencerahan Dan juga halak tujuh umat agar bagaimana dengan umat Allah Dengan umat baginda Rasulullah SAW mengenal Allah Janda Wa'ala Jadi dengan kita, kita melihat Daripada berbagai aspek dan juga daripada berbagai sudut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Pernah pada saat itu ketika Nabi kita lagi sedang duduk di depan Al-Qa'batul Muzarrafah Duduk depan Ka'bah dengan santainya Terus terkeluar ungkapan Luar hati dan perasaan daripada baginda Apa yang Nabi kita katakan? Al-Qa'bah maki alangkah mulianya kamu, alangkah agungnya kamu, alangkah mulianya kamu, alangkah harumnya kamu, walaqinna nafsul mu'mini aqdamu hurbatan mingki, akan tetapi jiwa raga seorang mu'min itu lebih besar kemuliaannya daripada kamu, siapa yang berani mencumarkan ka'bah, siapa yang berani mencacah dan mencacimaki ka'bah, siapa yang berani untuk memperkatakan sesuatu al-padal ka'bah, akan Allah, Allah akan turunkan bala secara seketika, seperti dengan peristiwa Abraha, bagaimana yang berlaku, Allah hantar teran abadil, ternyata dengan baginda mengatakan bukan kepada para alim ulama, bukan kepada para doat, bukan kepada orang-orang yang ada ilmu, kepada tolak betul ilim, kepada para upad, kepada orang awam sesungguhnya, jiwa raga seorang mu'min itu lebih angkung dan lebih mulia di sisi Allah, daripada al-ka'bah, siapa yang menghinangkan ulama, itu ternyata ada orang-orang yang mempunyai ilmu agama, siapa yang mempermasalah tentang ulama, ini ternyata orang-orang yang ada sijil agama, jadi sebagaimana saya katakan tadi, tidak heran, kalau seandainya ulama dicercat dan dicacimaki, dipersoalkan tentang tauliah dan juga dengan yang sumpamanya, sampai kepada tahap, kita dalam agama kita, kita wajib nasihat-nasati, kalau nak tangkap saya, kalau seandainya tahu saya tidak punya tauliah, saya awak tak boleh bicara, tak kita tunggu setelah berbicara, terus kita tangkap, itu sebagai satu penghinaan kepada ilmu dan juga kepada ulama, jadi saya gunakan kesempatan yang seksaat waktu ini, hanya untuk merayu kepada Tuhanku yang dipertuan agung, kepada Sultan yang dipertuan agung, mudah-mudahan ucapan saya sampai kepada Bila, sebab saya kenal baik dengan Bila Padatut di Kelantan, dan juga dengan Tuhanku Sultan Syarafuddin Sultan Selangor, agar bagaimana dengan kita di Selangor, di Malaysia secara amnya, itu dengan kita memberikan penghormatan, penghargaan kepada ulama lain daripada yang lain, kalau seandainya ada kumpulan-kumpulan yang patut bertahuliah, Tuh yang pakai celana pendek, Tuh yang tidak sumpahyang, Tuh yang berzina, itu yang tidak tahu aurat yang mana bagian-bagian yang punya ditutup, kenapa tidak kita tanyakan, mana tauliah anta untuk tidak meninggalkan sumpahyang, mana tauliah kamu untuk kamu mendapatkan kebenaran meninggalkan sumpahyang, itu kalau kita membanding-bandingkan dengan kejadian yang berlaku, tidak ada hukuman kepada orang yang menyampaikan hukum hakam secara betul, apakah kira-kira hukumannya akan dijatuhkan hukuman penjara 5 tahun, atau juga sumur hidup, atau sampai kepada hukuman mati, orang yang meninggalkan sumpahyang, hampir ada kesepakatan ulama, hukumannya adalah hukuman mati, kenapa dengan kita-kita melebih-lebihkan yang kurang, dan juga mengurangkan yang lebih, maka pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, saya sudah meminta kepada pihak IJK, agar diberikan laluan, bukan kepada diri pribadi saya, kalau pada waktu kita bercerama lepas maghrib, itu berarti dengan kita-kita sampaikan tosah kepada tembok, kepada tiang, kepada kipas, pada lampu dasar merayu, kepada jawinya, maisnya, coba adakan kunjungan, kalian akan melihat siapa nak diceramahi, pada waktu ceramah diadakan selepas maghrib, yang pada waktu itu kita nak pergi ke tandas, ada yang dengan kepulauan nak mandi, ada dengan urusan kepulauan masing-masing, yang dengan manusia keluar masuk, apakah kira-kira kita tidak pernah dengar, majlis ilmu di zaman bagi datu seperti apa, gak anna anaru usihimu pair, seakan-akan seperti dengan burung yang sedang hinggap di kepala mereka, diperumpamakan kalau terdapat satu helai daun yang terjatuh, akan terjatuh ke kepala salah serang daripada mereka, apakah kira-kira gambaran yang semacam itu, depan kosong, samping kosong, muka kosong, saya pasti dan pasti, kalau petugas daripada mais datang selepas maghrib, tengok ceramah-ceramah yang diizinkan, dan diberikan kebenaran, oleh mereka, oleh jabatan, mereka secara pasti akan merobah aturan tersebut, kenapa, siapa nak diceramahi, siapa yang nak kita nasihati, siapa yang kita ajak untuk berkongsi, dan terhubung halal dan haram, tentang pedoman hidup, yang kalau padaku, yang ada lebih banyak temboknya, lebih banyak tiannya, daripada orang-orang yang duduk, jadi sangat-sangat kena sasaran, seronok bagian Nabi, kalau padatuh dengan kita, seolah pas kita melaksanakan semang isya, ambil masa dalam 15 menit, 20 menit, tak lama mana, insya Allah, kita akan lebih semangat dalam pergerakannya, juga dalam mengetahkan ibadah, yang kita laksanakan, kenapa? sebab kita mendapatkan siraman rohani, bimbingan, panduan, dan pencerahan, daripada para da'i-da'i, tutuk guru kita, ulama-ulama kita, yang diberikan peluang, untuk menyampaikan nasihat kepada orang ramai, ada nasih, ada mansur, nasih, ada orang yang bernasihat, ada orang yang dinasihati, kalau nyastakan ada yang bernasihat saja, tidak ada yang dinasihati, jadi sasarannya itu kepada siapa? lebih elok, tak kira, pengajian, itu kita tiadakan saja, itu yang saya perhatikan, dan juga yang saya lihat, dimana baru-baru ini, saya dapat informasi salah seorang daripada murid saya, dia berkebolehan, itu ditangkap sama mais, karena atas alasan tidak ada taulia, dan nanti akan dibawa ke mahkamah, pada bulan 9 yang akan datang, jadi saya terpikir, ya Allah, orang awam saja tidak sehina itu, kenapa orang yang berpendidikan ulama, dihinakan di negara ini, atau juga dengan pihak-pihak tertentu, maka sebagaimana saya katakan, yang pertama saya minta akun, minta maaf, minta resul, dan juga minta rida, ini yang terakhir, dengan pengajian saya di mesjid, surau at-taqwa, surau at-taqwa banyak membantu, maahan saya di Bogor, banyak membantu saya secara pribadi, dengan memberikan peluang, untuk mengenal jamaah, yang dengan komitmennya, dengan disiplinnya, dengan perhadapan yang bagus, yang Alhamdulillah, kita minta maju, mereka maju, kita minta mereka matikan handphone, mereka matikan handphone, yang walaupun tidak semuanya, tapi bagaimanapun, dalam hampir, lebih dari pada 5 tahun, saya pernah mengisi, di tempat sini, duduk di kursi yang seperti ini, tapi pada malam ini, saya mengucapkan, minta ampun, dan minta maaf, sebab kenapa, sebab bagi saya, itu sebagai satu penghinaan, yang kalau pada waktu, seseorang yang ada ilmu, adalah terbelakang, seperti yang saya sebut tadi itu, bukan satu, ramai, yang dihalang mereka, untuk berdakwa, di masjid-masjid, dan juga di surau-surau, apa problemnya seperti Maidin, di Maidin, itu secara seketika, bagikan IC, insya Allah, itu petugas akan isikan, nama, kart apa, segala macam, secara dalam hitungan, menit saja, keluar, bukan tauliah, kart Maidin, kart pelanggan, tak bolehkah, dengan jais buat, yang semacam itu, kepada ulama-ulama kita, dan berapa ramai, ulama yang datang, ke negara kita di sini, yang memerlukan, mendapatkan tauliah, memerlukan tauliah, penghormatan, sebagai penghargaan kita, kepada mereka, kenapa? sebab, bagaimana dengan mereka, mereka lah yang disebut dengan, khulapa'ur rasul, halipah-halipah bagi Nabi, siapakah gerangan mereka itu, ya Rasulullah, Nabi kita bersabda, al-ladhina yarwuna ahadisi min ba'di, ulama-ulama yang meriwatkan hadis-hadis, selepas aku mati, jadi, mengikram kepada ulama, mengikram kepada para dua, ilallah jalla wa'ala, itu berarti ikram kepada agama, berarti penghormatan kepada warasatul ambiya, berarti satu penghargaan, kepada orang-orang yang telah disanjung, tinggi dan mulia, oleh Al-Quran, oleh Allah jalla wa'ala, akan berat tanggung jawabkan kita, kita harapkan syafat daripada baginda, tapi kau menyekat, dan kau menghalang para pewaris-pewarisku, untuk menyampaikan dakwah mereka kepada umanku, kau tidak ada rasa risau dengan agama, kau tidak ada rasa kasih sayang dengan umanku, kau tidak ada rasa tanggung jawab dengan masa depan agama di negara ini, itu di antara pasti dan pasti, dan saya berani bersumpah, ucapan yang akan Nabi kita ucapkan kepada, sesiapa saja yang menghalang ulama, yang memang betul-betul patut, untuk diberikan gelaran sebagai ulama, silahkan kita kaji, kita sedikit dengan latar belakang keilmuannya terlebih dahulu, bukan kita memberikan mandat dan toleh kepada artis, atau juga kepada cinema, atau kepada atlet, itu memang akan menghancurkan agama, dan juga akan memperangkap umat, kepada lomba kemurkaan Allah Jalla Wa'ala. Terakhir, ucapan terima kasih kepada Bang Solusi, kepada Datuk, kepada Datuk, sana tuh, dan juga kepada masjid, dan juga kepada semua jamaah, yang pernah mengikuti pengajian saya di sini, saya hanya berharap, sebagaimana yang saya harapkan tadi, merayu kepada Tuhanku Sultan Syarapuddin, dan juga merayu kepada pihak berkuasa, yang diberikan amanah oleh Allah, untuk mengatur urusan agama di negara ini, agar kalian lebih bertoleransi dengan ulama, lebih bertoleransi dengan umat, lebih bertoleransi dengan suasana dan keadaan, dan juga kita merayu kepada Tuhanku, agar diperkenankan, merayu kepada Tuhanku Sultan Syarapuddin, atau juga pihak-pihak terbabit dengan jakimnya, untuk memantau pengajian-pengajian yang diadakan selepas Maghrib, antara Maghrib dengan Isyadi sepanjang bulan Ramadan, ada dalam berapa ramai yang hadir, yang hadir, keluar masuk, ada yang ke tandas, ada yang baca, ada yang masih sakit perut, ada yang nak buang air besar, begitu keadaannya. Waktu tadi sudah saya katakan 17 menit. Kalau seandainya yang buat ceramah lepas Isya, lepas Isya memerapu politik, bicara tentang hijau, biru, kuning, oranye, dan lain sebagainya, sampai bejar, jadi kita suka. Tapi yang kita maksudkan sekarang, kita komen dengan waktu. Kita dengan batasan waktu 30 menit, 30 menit. Jadi saya rasa orang-orang guys lebih bijak, untuk memberikan tindakan, dan juga memberikan tanggapan, dan juga untuk memantau suasana, dan keadaan yang seberlaku. Jadi saya hanya ucapkan, buang terima kasih kepada semua pihak, dan juga kepada kerajaan Selangor, sebab saya banyak berkecimpung di Selangor, dan juga kepada Malisa secara am, secara umumnya, karena memberikan wawenang dan luasa, untuk berdakwa di negara ini. Hadha wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.